Halo Assalamualaikum, kalau Realme rilis smartphone baru, kayaknya udah biasa ya, kalau rilis yang storage-nya 256GB, nah ini kayaknya masih sesekali saja Realme lakukan. Ya, video kali ini akan membahas HP Realme baru yang punya internal storage 256GB. Cadas ya storage-nya? Iya, saya aja kaget karena ini adalah C-series. Kamu nggak salah dengar, saya ulangi sekali lagi deh. Ini adalah smartphone Realme C-series, tepatnya C17 atau C17, dan masih di level harga Rp 2 jutaan. Ayo, yang masih melongos aking kagetnya, mingkom dulu boleh ya. Saya mau tunjukin dulu isi di dalam box Realme C-series ini, di mana aksesoris yang didapatkan adalah softcase semi-transparent warna smoke black, kemudian buku manual dan kartu garansi, kemudian ada kabel data USB Type-A to USB Type-C, dan kepala charger 18W. Lalu ada SIM trayektor, sementara untuk screen protector sudah terpasang di layar. Yup, yang tidak ada hanya headset saja ya, mungkin ini opsional karena sekarang TWS earphone sedang hype. Sekarang kita lihat desain smartphone ini ya, yang saya coba ini adalah warna navy blue. Back cover-nya polikarbonat dengan sentuhan glossy, sehingga makin terasa berbeda dari seri C lainnya. Di sisi belakang ini, layout kameranya sudah lebih up to date ya, dan masih terdapat fingerprint scanner konvensional, yang sudah saya uji dengan hasil baik, responsif dan juga akurat. Tepian back cover ini membulat, sehingga terasa ergonomis. Ports I.O. di Realme C17 ini semuanya terletak di sisi bawah. Dari kiri ke kanan, urutannya adalah audio jack 36mm, kemudian 2 lubang microphone, port USB Type-C, dan 1 set speaker grill berupa 4 buah lubang. Beralih ke sisi depan, ada 2 hal baru yang perdana Realme hadirkan di sisi seris. Pertama adalah selfie camera dalam pancol di layar, dan kedua adalah layarnya sendiri. Ya, ini juga yang bikin saya kaget saat melihat tulisan yang tercetak di belakang box Realme C17. Layarnya sudah memiliki refresh rate 90Hz. Sementara dimensinya sendiri adalah 6,5 inci dengan resolusi HD+, dan rasio layar 20 banding 9. Screen to body ratio-nya mencapai 90%. Bezel bawahnya memang lebih tebal ya, namun justru nyaman untuk gesture navigation. Oke, saatnya masuk lebih dalam ke dapur pacunya. Kali ini, Realme membekali C17 dengan prosesor mid-range baru dari Qualcomm, yaitu Snapdragon 460 yang fabrikasinya 11nm. Sebagai acuan awal, skor AnTuTu-nya mencapai 150 ribuan. Performanya ada di level menengah, dengan konsen utama adalah konsumsi daya yang hemat. Oh iya, Realme C17 ini dibekali baterai 5000 mAh ya. Di skenario pertama, dengan pola pembelian banyak untuk install aplikasi baru, login ke berbagai sosial media dan juga email, browsing-browsing dan access di sosial media, ngetes kamera, plus main PUBG 1 sesi selama 15 menitan, baterai Realme C17 ini bisa bertahan selama total 45 jam, dari mulai 100% hingga tersisa 15% saja ya, dengan screen on time 7 jam. Semua ini dilakukan pada refresh rate 90Hz loh. Lalu, di skenario berikutnya, saya coba main PUBG secara intens selama 2 jam, dengan mematikan koneksi Wi-Fi, dan baterainya turun dari 100% ke 76%, bagi saya, segini tergolong hemat banget. Untuk settingan grafis di PUBG Mobile sendiri, paling mentok di Smooth High atau Balance Medium ya, gameplay lancar-lancar saja, hanya saya rasa ini cocoknya untuk main close range saja, mengingat resolusi layar HD+, jadi kurang cocok untuk yang suka main jadi sniper. But overall, masih sangat playable ya gamenya, saya aja pertama main langsung chicken dinner tuh. Nah mungkin ini juga yang jadi concern pemirsa ya, dengan refresh rate yang cukup tinggi 90Hz, mengapa resolusi layarnya masih sebatas HD+, bisa jadi, concern Realme memang kedaihtahan baterainya ya, juga agar tak terlalu memberatkan performa GPU-nya. Toh, refresh rate ini juga dinamis, menyesuaikan dengan aplikasi yang digunakan. Anyway, dengan RAM 6GB, multitasking lebih lancar juga. Namun jangan lupa, untuk mengunci aplikasi-aplikasi yang kamu inginkan untuk tetap berjalan di background ya, mengingat, Realme UI ini punya app Quick Freeze yang akan membukukan aplikasi yang jarang digunakan. Tentunya, sekali lagi concernnya adalah battery usage yang panjang ya. Oh iya, Realme C17 sudah support fast charging 18W ya, dan saat saya uji, dalam 30 menit pertama, pengisian daya menaikkan baterai dari 15 ke 40%. Kemudian, setelah 1 jam, baterai sudah 59%, dan setelah 2 jam, sudah 93%. Dengan memperhitungkan perlambatan saat sudah hampir penuh, sepertinya butuh 2 jam lebih ya untuk mengisi penuh smartphone ini. Untuk kamera, Realme C17 sudah dibekali 4 kamera di belakang, yaitu 13MP kamera utama, 8MP ultra-wide lens, 2MP depth camera, dan 2MP ultra-macro camera. Expert mode alias manual mode hadir lengkap ya, bisa atur ISO, shutter speed, white balance, dan juga fokus manual. Night mode juga hadir untuk membantu di low light, chroma boost hadir untuk tone warna yang lebih vivid. Overall, hasilnya saya bilang oke, no complain, dan memang sesuai untuk level harganya. Untuk perekaman video, stabilisasi tergolong minim ya, tidak ada ultra-stead mode ya di sini, tapi saya suka tone warna yang tetap vivid, serta metering yang baik, tanpa flicker. Nah, masalah metering ini juga yang saya rasa sudah Realme perbaiki untuk kamera depannya. Foto dan video dengan berbagai arah sumber cahaya, sudah lebih enak dan enjoyable ya hasilnya. Kamera depannya sendiri beresolusi 8MP. Good job untuk perbaikan yang sudah Realme lakukan, dan buat teman-teman bisa langsung lihat hasilnya pada deretan foto dan video berikut ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. selamat menikmati. 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 only time will tell, but I'll be holding you 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 please strongly check the audio outta here oke, good background no curriculum already over close Let's go in Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!